Yo what's up teman-teman, kali ini gue cobain game baru lagi, nama gamenya adalah Aula Startu. BTW ini game baru tahap CBT dan kalian bisa lihat, untuk bahasanya sendiri masih berbahasa CN. Jadi gue downloadnya itu lewat playstore Hongkong dan tentunya harus pake VPN. Oke langsung aja kita cobain gamenya, BTW ini mirip dengan Pokemon ya. Grafiknya, oke ini belum gue setting sama sekali jadi keliatan burih banget. Battlenya seperti ini. Wait, ini ultimatenya kah? Atau Evolution? Teruskan kayak dia ngalami perubahan gitu ya. Mirip-mirip dengan Evolution, dan ultimatenya seperti ini. Wanjai keren cu, sumpah. Coba serang biasa dulu. Seperti itu. Hujan air. Serang lagi. Keren cu, asli. Tapi sayangnya, ini game belum tersedia secara global ya. Oke, kita lanjutin lagi. Dan ternyata ini mirip dengan Palu World sekilas juga ya. Soalnya kita berada di suatu planet. Dan itu isinya adalah para-para monster. Ini bakal jadi menarik banget sih. Karena ada story-nya juga teman-teman. Wow. Dia ngeluarin monster-monster. Anjay, unyu-unyu banget. Atau jangan-jangan kita disuruh milih nih. Oh, yoi. Kita disuruh milih. Tentu saja. Kita pilih yang api. Seperti game Pokemon pada umumnya ya. Biasanya di awal kita disuruh milih juga. Tapi sebentar deh. Apakah ini game Pokemon atau dia terinspirasi dari Pokemon? Tapi sepertinya dia terinspirasi dari Pokemon. Seperti halnya Palu World ya. Tapi jujur gue suka banget. Karena gameplay-nya turn-based. Tapi dia ada story-nya juga. Kita langsung skip aja ya. Biar gak terlalu lama story-nya. Lanjut kita battle sekali lagi. Hujan api. Brum-brum-brum-brum. Masih tersi satu biji. Hmm. Easy win. Ngeri cuy. Monster-monster sangat remit ya. Wow. Ada yang bantuin kah ternyata? Nah. Sekarang saatnya kita lawan monster. Pake monster yang keren juga boss. Let's go. Kita serang yang besar itu. Evolution dulu. Lebih ngeri rupanya. Dia jadi Nine Tails. Langsung kita ultimate. Incir yang besar dulu ya. Aliwasinya juga gokil. Kerucuk-kerucuknya udah melingkoy nih. Lumayan. Demiknya malah nih. Lebih besar tuh. Yang bocil-bocil kecil. Oke. Dia udah berubah lagi. Jebum. Demiknya gak terlalu sakit ya. Serang lagi. Oke. Udah meninggoy. Masih bisa nyerang juga. Masih bisa nyerang juga. Sumpah ini keren cok. Diserang balik enggak tuh. Mamam tuh coy. Anjay. Ternyata kita bisa ngedesain karakternya juga. Dan gue pilih seperti ini aja. Biar gak terlalu lama. Let's go. Dan wow. Ini asli sih. Lebih mirip Palwool teman-teman. Kemarin gue juga nyobain Palwool ya. Cuman gak gue kontenin aja. Cuma main-main biasa doang. Agak ngelek-ngelek dikit. Karena gue mainnya di HP. Bukan di emulator. Entah kenapa kok di emulator ini game gak support ya. Apakah jangan-jangan ini game terlalu berat gitu. Kita skip. Coba ikuti tutorialnya dulu ya. Sepertinya itu adalah misi harian. Maju dulu. Kontrolnya agak kaku nih. Eh kelewat cok. Muter balik dikit. Anjir keseliliran kaku banget cuy. Kalau main di HP emang gak terlalu enak ya. Wait 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 wait. Ada gempa kah ini? Serangan monster. Wih. Mericu. Gila gede banget nih. Monster apa ya? Wow. Semuanya jadi beku. Storynya menarik juga ya. Sayang banget gue gak ngerti coy. Bahasanya gak ngerti ya. Oke. Oke kita coba lanjutin lagi. Ini kebuka fitur baru kah? Sebentar. Emang agak lama dikit ya. Coba ikutin tanda-tandanya aja. Jadi di sebelah kiri tuh ada misinya. Kita bisa selesaikan. Tapi sayangnya. Karena gue gak ngerti bahasanya. Tinggal dipencet-pencet aja. Pergi ke monster. Ini mirip dengan babi. Kayaknya disuruh battle lagi nih kita. Wuh. Yoi bener. Kita disuruh serang lagi nih. Easy mah. Jadi bedanya dengan pal world. Kalau pal world kan kita bisa pergi kemana-mana tanpa harus nyelesaikan misi. Eh ada misinya juga. Cuman ya bebas explore gitu ya. Sedangkan kalau yang ini kan. Kita diharuskan untuk ngikutin misinya teman-teman. Bedanya cuma disitu doang. Dan enaknya atau bagusnya lagi. Ini bisa battle. Antar monster-monsternya itu. Kita mau nangkepin monsternya itu kah? Oh enggak ternyata cuy. Gue pikir bakal mau nangkep nih. Tapi kayaknya barusan. Dia mau nangkepin monsternya yang tadi itu ya. Siapa nih? Loh ketemu lagi cuy. Ternyata dia berubah jadi manusia bos. Oh disuruh ngikutin. Oke. Kita tinggal ikuti aja dulu. Kalau ada versi PC-nya mungkin gue bakal main di PC aja ya. Soalnya main di handphone ngelek-ngelek cuy. Gerakanya pun lambat banget ya. Kita pergi ke manusia ini lagi. Jujur gue masih penasaran sih dengan game ini ya. Karena menarik banget teman-teman. Ada telur. Apakah itu telur yang bisa kita tetasin? Kayaknya bisa sih. Ditetasin ya telurnya. Wah ini monsternya lebih besar lagi cuy. Disuruh battle nih. Malah ada yang nyanyi cok. Nah. Saatnya kita serang nih. Musiknya asik juga. Cepret. Masih belum meninggoy. Ini diserang. Harus dibunuh kah? Atau diskaratin aja abis itu ditangkepin. Kayak Palworld. Eh ternyata enggak cuy. He. Ah. Woy wey wey. Udah netes nih. Keluarnya kuda coy. Kayak unicorn gitu ya. Lah. Anjir. Ternyata. Kabur deh cok. Oke lah. Mungkin. Seperti itu aja dulu ya. Untuk video kali ini. Lebih lanjutnya. Mungkin gue masih. Pengen mengeksplore lagi ini game. Kalau pengen kalian dulu juga. Silahkan dulu di playstore. Tapi harus pake VPN Hongkong. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you. There you go. Okay. Bye.